Bismillahirrahmanirrahim Kita masuk ke tanda-tanda tukang sihir Karena di Indonesia cukup banyak orang yang tukang sihir sebenarnya Tapi mengaku sebagai kiai, ustad, da'i, haji Menggunakan kopia hitam, menggunakan kopia putih Tidak seharang juga menggunakan surban Jadi orang-orang awam tertipu dengan masalah itu Maka ada ciri-cirinya Sehingga kita bisa membedakan mana da'i, mana ustad, mana kiai yang sebenarnya Mana tukang sihir itu Yang pertama, ciri-ciri penyihir adalah bertanya kepada pasien tentang nama ibunya Jadi bukan nama ayah Dan ini seringkali mereka lakukan Sayangnya saya bilang banyak lembaga-lembaga kita mengikuti cara-cara penyihir ini Siapa nama ibu kandung anda? Karena dalam Islam kita tahu ajaran Allah SWT Ajaran yang benar adalah menanyakan siapa nama ayah Walaupun ayah kita orang kafir Tetap saja kita nisbatkan diri kita kepada dia Maka menanyakan ciri pertama adalah Siapa nama ibu kandungnya? Yang kedua, meminta hewan dengan kriteria tertentu Misal ayam hitam, ayam putih, atau jenis burung-burungan Itu didatangkan Dan ini tidak mungkin mustahil terjadi pada seorang ustad atau kiai yang benar Di jalan Allah tidak mungkin Saya mau jawab pertanyaanmu tapi bawa kepada saya ayam putih Itu tidak mungkin terjadi Pernah tidak ada yang disini saya minta ayam putih darinya? Atau minta kambing? Tidak pernah sama sekali Nah itu ciri-ciri mereka Yang ketiga, meminta darah dari hewan yang disembeli Kalaupun hewan itu sudah didatangkan Dia suruh sembeli Atau dukunnya menyembelinya Tapi cara menyembelinya sesuatu yang aneh Baik dengan menggunakan silet misalnya Sehingga ayam itu tersiksa Atau menarik kepalanya Atau menjepit dan seterusnya Dan itu tanpa menyebut nama Allah Selain menyembeliannya, selain cara yang Islam Cara yang diajarkan oleh Allah juga Dengan cara darahnya diambil Lalu dioleskan darah tersebut pada bagian tubuh pasien yang sakit Atau yang datang mengeluh Dan memerintahkan agar Sembelian tersebut tidak dimakan Tapi dibuang di tempat-tempat teruntuhan Atau dekat batu atau pohon Yang memang sebenarnya tujuannya Untuk dijadikan sebagai sesajen bagi syaitan-syaitan Yang telah membantu para dukun-dukun itu Itu yang ketiga Yang keempat meminta jejak dari orang yang datang kepadanya Seperti pakaian Pakaian dalam, sisir, kuku, rambut, atau foto Tujuannya dia minta jejak dari pasien yang datang adalah Karena pasien yang datang kepada dukun juga Dia sendiri disihir Supaya menjadi pelanggan Sering datang Kapan-kapan saja bisa di Kewatkan sihirnya dia datang Mungkin dia rindu sama dukunnya Mungkin dia ingin bertanya sesuatu Atau syaitan yang sedang ditugaskan Memang diberhentikan Sehingga reaksi sihirnya kurang dan seterusnya Kemudian yang kelima Menulis mantra-mantra Simbol-simbol Huruf-huruf lepas Nomor-nomor Atau dalam persegi empat Atau lingkaran Baik itu dalam tulisan Arab Atau tulisan yang lainnya Yang keenam Memberikan jimat Baik itu dalam bentuk Kepada pasien Di antaranya ada yang kecil dan besar Berbentuk segi tiga atau segi empat Dilipat dalam kulit Potongan besi Atau potongan perak Di dalamnya berisikan permohonan Bantuan bernuansa syirik Nomor-nomor atau huruf-huruf Ada kalanya tukang sihir Menyuruhnya agar menggantungkan Jimat tersebut di lehernya Di lengan Dikalungkan atau di lengannya Atau meletakkannya di bawah bantal Bila memang targetnya adalah Pasangan hidupnya Kemudian yang ketujuh Memberikan benang Dari bulu binatang Atau tali yang ada bundalannya Atau simpul-simpulnya Ini semua diberikan Dan ini mustahil terjadi Pada seorang ustad Nggak mungkin Daih jalan Allah Nggak mungkin kasih jimat Suruh pakai Pokoknya cirinya Kalau sudah kasih jimat Biar pakai kopi ya Biar pakai apa Jangan dipercaya Udah dukun pasti Yang kedelapan Memberikan pasien barang-barang Untuk ditanam di dalam tanah Dan ini mustahil terjadi pada Nggak mungkin Tapi dukun-dukun Pasti memberikan sesuatu Untuk ditanam Baik di rumahnya Di tempat kerjanya Atau bahkan Ditanam ke dalam tubuhnya Sebagai susuk Kalau kita biasanya Yang kesembilan Memberikan pasien kertas-kertas Dan bertuliskan mantra-mantra Dan memberikan dupa Untuk dibakar Pada waktu terbenam matahari Terbit matahari Atau waktu siang hari Atau dikenal dengan Kayi dulu dalam bahasa Arab Lalu kemudian tentu Dupa-dupa tersebut Memang disyaratkan Diberikan untuk Syetan-syetan Yang sedang bertugas Pada waktu itu Dari para dukun Sehingga syetan mengetahui Kalau si dukun Dan pasien tadi Patuh padanya Yang kesepuluh Menuliskan untuk pasien Huruf-huruf Lepas pada bejana Pada piring Atau keramik Atau pada potongan-potongan Kayu dengan material tertentu Yang bisa dicairkan Atau dengan Za'faran Wangi-wangian Lalu ia memerintahkan Orang yang datang Kepadanya Agar mencairkan Dan meminumnya Jadi nanti dicairkan Di depannya dukun Lalu dia mantra-mantrain Lalu kemudian disuruh Meminumnya Dicairkan lalu diminum Seringkali Dukun juga meminta Maaf bahasanya Darahait Dari wanita Yang dijadikan target Oleh laki-laki tersebut Lalu kemudian Disuruh laki-laki tersebut Meminumnya Yang kesebelas Memberikan kepada orang Yang datang kepadanya Baik orang yang sakit Maupun selainnya Sebotol air Yang di dalamnya Ditaruh sebagian kertas Yang bertuliskan Mantra-mantra Dan permohonan Bantuan kepada syaitan Lalu memerintahkannya Agar mandi dengannya Di tempat yang Tidak terurus Lagi hancur Atau pekuburan Yang sudah ditelantarkan Kemudian yang kedua belas Seringkali di rumah dukun Ditaruh tanah Pasir Kemudian Di sekitar pasir itu Dibuat lingkaran Dari karet Dan pasir itu Sudah dijadikan Sebagai Kesepakatan Antara dukun itu Dengan syaitan-syaitannya Jadi Disitulah seperti Tempat Yang syarat Dikasih oleh syaitan Untuk Bisa pasien tersebut Terkena Apa yang ditargetkan Maka pasien Maka pasien pun Menginjak Pasir itu Dan masuk ke dalam Lingkaran tadi Yang ketiga belas Membaca cangkir Menghidangkan minuman Kopi Teh Sirup Kepada pasien Yang sebenarnya Sudah dimantrain Atau kadang Makanan Sebagai syarat Baik itu ketan Gandum Apa saja Yang memang diberikan Untuk dimakan Dikonsumsi oleh pasien tersebut Yang sebelumnya Sudah dimantrain Maka pada saat Tersisa kopi tersebut Lalu dituang Di cangkir Di anak piringnya Lalu kemudian Diterkalah Atau Ditebaklah Apa yang Sedang menjadi Jalan keluar dari masalah Pasien tadi Dan ini semua dusta ya Ini semua dusta Hanya untuk menipu Yang keempat belas Membaca telapak tangan Garis-garis wajah Ini semua ciri-ciri Dukun Gak ada ustadz yang bilang Sini Saya lihat wajah kamu sini Sini telapak tangan kamu Sini saya lihat kuping kamu Itu semua tidak benar Yang kelima belas Dukun menaruh Kerikil Rumah kerang Biji kurma Atau biji gandum Di atas kulit binatang buas Atau di atas sepotong kain Yang khusus ditenun Untuk praktek itu Yang keenam belas Menuangkan timah Yang sudah dicairkan Di sebuah wadah Jadi timah Dicairkan di sebuah wadah Sengaja dicairkan Lalu kemudian Diletakkan di depan Pasien tersebut Lalu dimantra-mantrain Ke tujuh belas Memberikan cincin yang diukir Dengan sebagian simbol dan mantra Dengan bahasa Cincin sudah diisi Atau diberikan sesuatu Ini paling banyak di Indonesia Jadi jangan aneh-aneh Pakai cincin yang biasa saja Yang ke lapan belas Menampakkan simbol pengobatan Untuk menipu orang awam Dan orang-orang bodoh Seperti obat-obat dokter Bacaan-bacaan yang disyariatkan Coba amalkan Misalnya ayat kursi seratus kali Coba Minum obat ini Dan obat itu Tapi ternyata Di sisi lainnya Semuanya dikemas dengan Sihir Karena ayat Al-Quran Bila ditambah satu huruf Atau dikeluarkan satu huruf Atau ditambah bahasa daerah Atau nama seseorang Sudah berubah fungsi Dari Al-Quran Menjadi alat sihir Jadi misal Orang baca ayat tertentu Kemudian dipotong Tengah-tengah Lalu dimasukkan Bahasa daerah Atau nama orang Atau dikurangi Satu huruf Maka cukup Untuk menjadi alat sihir Ke sembilan belas Menyuruhnya agar Menggantungkan Kharaza Kharaza ini manik-manik Biasanya berwarna biru Atau wada'ah Rumah kerang di leher Hewan tunggangan Atau kendaraan Atau di dalam rumahnya Amin Jadi ini biasanya dibuat Dengan Apa namanya Ukiran-ukiran tertentu ya Ke dua puluh satu Tukang sihir menulis Al-Quran Kemudian ditetesi Darah haid Untuk merendahkan Al-Quran Menulis sebagian Ungkapan-ungkapan syirik Simbol-simbol Permohonan batuan Dan tulisan-tulisan Yang keji Atas Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi biasanya ada Ayat Al-Quran Digunting Oleh dukunnya Lalu dicelupin Di darah haid Lalu dibilang Dibungkus dengan kertas Ini simpan Untuk menghina Sepertitulah Kadang-kadang Al-Quran Dibagi dua Dipotong Lalu ditaruh Pernah kebongkar di Saudi Itu saya lihat cuplikannya Sampai Al-Quran Dimasukin ke WC Akhirnya ditangkap Oleh kelompok Hizbah Kelompok Hai'a Mil ma'ruf Nahimungkar Lalu dikeluarkan Al-Quran tersebut Lalu dicuci dengan bersih Lalu dituangin dengan Minyak wangi Oleh hai'a Lalu sihirnya Dipenggal lehernya 22 22 Tukang sihir Atau dukun Memberikan kepada orang Yang datang kembali Kepadanya benda-benda aneh Seperti telur Yang bertuliskan mantra Atau tulisan Arab Atau gembok Yang dilipat dengan kulit Dan mantra Ini semua mustahil Ada pada seorang Dari atau ustad Gak mungkin 23 Menyuruhnya Agar membawa kulit Serigala Atau giginya Atau mengikatkan Benang-benang hitam Pada mobilnya Semua itu termasuk Ketergantungan kepada Selain Allah Seperti disini ada gambar juga Mobil truk Biasanya dispionnya Besar supaya selama Dikasih kain hitam 24 Meminta benda-benda aneh Yang sulit Untuk dipenuhi Jika pasien Tidak mampu Mendatangkannya Karena si dukun Mau menipunya Mau mengambil uang darinya Maka tukang sihir Meminta sejumlah Uang besar darinya Seraya mengatakan Aku akan mendatangkannya Untukmu dari Raja Jin Di antara contohnya Meminta Sebelas tikus Yang ditangkap Pada malam Pada waktu siang Atau meminta Tikus yatim Atau kerabuta Saya sebagai ustad aja Baru tahu Ada tikus yatim ya Susah itu Kena nyari Tikus yang mati Ayahnya 25 Tukang sihir Atau dukun Mengabarkan Identitas seseorang Namanya Nama ibunya Daerah asalnya Dan problem Yang sedang dihadapinya Yang karenanya Dia datang Jadi ternyata Semua dukun itu Semua dukun Di depan rumahnya Ada syaitan yang bertugas Ditugaskan sama dia Syaitan ini Setiap ada pasien datang Bekerja sama dengan Korinnya orang itu Pendampingan dari syaitan Jadi mereka komunikasi Ini orang ada masalah apa sih Korinnya tahu semua nih Orang ini begini Orang ini begini Orang ini begini Lagi ada masalah rumah tangganya Lagi begini Lagi pusing dengan masalah kerjanya Lagi punya utang Dilaporin semua Jin syaitan yang berkerja sama Sama dukun ini Datang melapor Ini orang begini 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 Nama orang tuanya Nama semua Begitu masuk Kamu si fulannya Nama ayah kamu ini Nama ibu kamu ini Dan seterusnya Maka ditebak semua Kau punya masalah ini kan Kau punya masalah ini kan Maka itu semua Ciri-ciri dukun Kalau ustad mustahil Tahu masalah itu Kemudian 26 Memberikan air Kepada sebagian pasien Serai memerintahkannya Agar meletakkannya Di bawah cahaya Bintang-bintang Itulah yang biasa Mereka sebut dengan air Yang terkena cahaya bintang Ini termasuk praktek Para setukang sihir Yang ke-27 Komat kamit Dan membaca azimat Dan mantra-mantra Yang tidak bisa difahami Maknanya 28 Ciri yang terakhir adalah Menyuruh pasien Agar membundali Benang-benang Dan tali-tali Pada pohon tertentu Sehingga pasien tersebut Meyakini benang itu Bisa memberikan manfaat Seperti itulah Ini ciri semuanya Dukun dan penyihir Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya